Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Akses jalan dari kawasan Ancol menuju Sunda Kelapa terputus. Puas jalan hanya bisa dilelui kendaraan besar seperti truk berukuran besar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta warga yang tinggal di pesisir utara Jakarta untuk puas pada dengan kenaikan air laut dan datangnya musim penghujan. Ahmad Riza Patria menyatakan banjir rob di utara Jakarta akan cepat surut. Pemprov DKI terus melakukan penanganan dan pencegahan dalam menanggulangi banjir air pasang laut di utara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ada tanggul yang jebol, dan Alhamdulillah sudah dapat diatasi. Jadi sekali lagi, ini di musim hujan ini, seluruh warga apalagi di kawasan utara harus lebih hati-hati, lebih waspada. Berbagai upaya kita lakukan dalam rangka penanganan pencegahan, tapi sekali lagi seluruh warga harus waspada dan hati-hati. Lebih lengkap soal banjir rob di utara Jakarta, kita tanyakan para jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi. Selamat petang, Agi. Bagaimana kondisi banjir rob di sana saat ini, Agi? Kondisinya masih terkenang beberapa rumah pemukiman dari warga ini masih terkenang karena akibat dari air pasang dari wangsun kami laut dari Sunda Kelapa yang ada di Jakarta Utara. Tempat saya melaporkan ini merupakan salah satu yang terdampaknya, merupakan daerah dari Lodan Dalam, Ancol, Jakarta Utara. Nah, setidaknya Ibrahim ada 11 RT yang terdampak dan ada lebih dari 100 rumah yang terendam akibat dari banjir rob yang terjadi pada siang hari tadi. Kalau saat ini ketinggiannya mencapai kurang lebih 10 cm dibandingkan dengan tadi siang memang sudah mulai surut. Kalau tadi siang disampaikan oleh beberapa warga sekitar yang memang sedang berada di lokasi kejadian ini, ketinggiannya bisa mencapai 70 cm. Tetapi tadi sekitar pukul 3 sore ini sudah mulai kembali surut sehingga beberapa dari warga sekitar juga sudah melakukan aktivitasnya. Contohnya saja ada beberapa warga sekitar yang memang sudah mulai membersihkan rumahnya begitu dengan beberapa alat sederhana yang memang untuk mengharuskan mereka untuk bersih-bersih karena sudah waktunya, karena sudah surut begitu. Akhirnya dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk melakukan bersih-bersih. Tetapi yang disampaikan oleh warga sekitar juga mereka menyampaikan, Ibrahim Najwa Saudara, bahwa memang banjir rob yang terjadi di bulan Desember ini juga akan terjadi esok hari begitu ataupun beberapa hari kemudian. Karena memang masyarakat juga mendapatkan informasi dari pemerintah sekitar atau pemerintah setempat bahwa banjir rob yang terjadi di kawasan Jakarta Utara ini akan terus terjadi hingga tanggal 9 Desember 2021 yang akan datang. Ini beberapa visual yang Anda lihat, Ibrahim Najwa Saudara, beberapa warga sedang melakukan bersih-bersih begitu di rumah kediamannya. Dan sampai saat ini juga informasi yang kami dapatkan tidak ada pengungsian begitu yang disediakan oleh pemerintah setempat. Karena memang kalau dilihat dari kondisi dari pemukiman di tempat saya melaporkan ini, kondisinya memang mereka memiliki tingkat 2 begitu sehingga pada saat banjir rob terjadi, pada saat tadi siang tadi, sekitar 70 cm. Mereka memilih untuk berada di lantai 2 mereka, sementara pada saat mulai surut barulah mereka untuk turun mengamankan barang-barang mereka yang memang ada di lantai bawah begitu. Kemudian yang harus diwaspadai oleh warga sekitar tentu berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi ataupun BMKG ini mengatakan bahwa memang ada kewaspadaan ataupun harus diwaspadai oleh warga sekitar di sekitar pesisir. Karena banjir rob ini akan terjadi pada tanggal 2 sampai tanggal 9 Desember 2021 mendatang, sehingga yang diharuskan adalah mereka harus meluas pada antisipasi dengan adanya banjir rob ini. Ibrahim. Terima kasih Agi Kurnia Sandi untuk laporan Anda.